Oke sahabat kaos hijau Jumpa lagi dengan saya Kali ini TV Panasonic teman TV Panasonic Cuman bukan Panasonic Google ini Nah ini sudah di antena juga Warnanya tetap biru saja Kemudian sudah saya program ulang Juga seperti ini Nah Kita buka saja TV ini teman Nah ini TV-nya Bukan TV Panasonic Google Melihat dari Model stiker listriknya Perlu sambungan Ini kayak Singapur ya Panasonic-nya Oke posisi juga Sudah saya antenakan Ada gambarnya Sudah di program Kalau tidak mau Kita buka teman Ini teman Mesinnya sudah Buka Kita tarik teman Seperti ada pengancingnya Disini Seperti ini teman Maksudnya kita Kita cek-cek dulu teman Apakah gerangan yang membuat Tidak ada kantarnya Oke teman Setelah saya Soder ulang teman Disini Kita perlu disoder ulang Di bagian IC partikal horizontal Dan saya scan ulang teman Saya scan ulang Kita lihat hasilnya Kita lihat hasil scan ulang ini Nah ini teman Kita kembali Kita oke Nah ini Gambarnya sudah ada lagi teman Tuh Gambarnya sudah ada lagi Berkat Menceken ulang Dan setelah Mencoderkan IC disini teman Nah ini IC kroma Nah ini Kalau sudah disoder Bersihkan pakai thinner Teman-teman ya Oke teman Jadi dibersihkan pakai thinner Kita bersihkan pakai kuas begini Sampai bersih betul teman Dan akhirnya Ditunggu sampai kering teman Kalau tidak dibersihkan pakai thinner Nanti akan terjadi Seperti awal-awal Oke teman Sahabat kau siju Ini tadi hanya sedikit Trik Kenapa Di scan ulang Tidak mau Gambarnya hanya biru aja Scan ulang Cuman berjalan aja Tapi tidak Mencantol Sebuah siaran TV Nah setelah saya Soder ulang Dan kita bersihkan kembali Pakai thinner TV pun Sudah oke Kembali Terima kasih Sahabat kau siju Anda sudah menyaksikan Video kami Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Walaupun hanya sedikit TV panel senik ini Bermanfaat bagi teman-teman Pemula Kalau yang belum subscribe Disubscribe teman-teman ya Supaya bisa mengikuti video-video dari Kau siju terbaru Terima kasih Dari kami Kau siju Bermanfaat bagi teman-teman ya Bermanfaat bagi teman-teman ya